Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sekarang kita membahas tentang Google Data Studio Secara umum Google Data Studio adalah layanan atau aplikasi web Dari Google secara gratis untuk membuat laporan secara online Dengan beberapa kelebihan diantaranya fitur yang mudah, fleksibel Tentu ini juga bisa dipakai secara kolaboratif Lebih jelasnya nanti kita akan terangkan di beberapa hal pertemuan selanjutnya Nah yang dalam video ini adalah kita akan mempersiapkan datanya dulu Pada kasus video pertama yang ini Kita mempersiapkan datanya berupa sheet atau pengolah data angka secara offline Yaitu Microsoft Excel Nah teman-teman bisa dilihat disini sudah ada ya data-datanya Kita coba dirapihkan dulu Jadi data yang saya contohkan Ini adalah data dari ujikom Ujikom teman-teman ya Nah ini teman-teman boleh menggunakan data yang lain juga ya Ini saya berikan contohnya dulu Diberikan nomor biar mudah Oke dan ini untuk nilainya random ya Karena hanya contoh Jadi tidak kita gunakan data sesungguhnya Nah kita coba dulu disini Terapihkan dulu Kalau untuk teman-teman sendiri Silahkan nanti boleh disiapkan data apapun Kalau mau untuk seperti ini Kita akan coba dibagikan Filenya ada di deskripsi ya teman-teman Oke Nah disini ada data nama paket ya Ini adalah paket soalnya Oke sebentar Lalu ada nis nama Dan ini ada beberapa penilaian yang sudah dilakukan Untuk data-datanya ini random saja Kalau sudah silahkan teman-teman disep Kalau mau filenya silahkan di download Linknya ada di deskripsi Oke Lanjut setelah itu Kita buka dulu disini ya Di bagian drive anda Silahkan di google drive anda Disimpan aja Filenya bebas Nah saya Supaya lebih mudah Saya simpan Di dalam folder google data studio Nah ini kita tarik aja Atau kita upload seperti ini Bisa ya Nah kalau sudah Tinggal di Klik aja dua kali Nah ini akan langsung dibuka Secara otomatis oleh google data studio Nah Karena akan disinkronkan Dengan Bagian dari google data studio Maka ini harus dirubah menjadi spreadsheet Caranya adalah dengan masuk ke menu file Lalu ada simpan sebagai google spreadsheet Nah ini otomatis Jadi ada dua file Dan pada bagian folder nya juga Disini akan ada file dengan format spreadsheet yang bisa teman-teman lihat di bagian icon nya ya Nah kalau ini icon nya x untuk excel Kalau google spreadsheet T seperti ini ya Oke Kalau sudah ini adalah datanya Dan sekarang Silahkan masuk ke pencarian baru Ditulis aja disini Google data studio Nah kalau sudah silahkan di klik ya Yang bagian google data studio With google atau looker studio preview Boleh ya Tentu ini anda harus sudah terdaftar dulu di bagian email nya Harus sudah login dulu Kita pilih Nah kalau sudah dipilih Ini adalah bagian dari dashboard google data studio nya Dan tinggal kita pilih laporan kosong Nah disini ya Untuk contohnya Tunggu dulu beberapa saat Nah kalau sudah Di bagian bawah kita akan disuguhkan Kita akan mengambil dari data yang mana Nah kebetulan kita akan memilih dari google spreadsheet Kita pilih saja Lalu dipilih Tadi ada nama filenya adalah Contoh data google studio Nah yang ini berarti ya Kita tinggal klik aja Nah ini Ada notif ya Ada pilihan Gunakan baris pertama sebagai header Tajuk kolom harus unik Sertakan cell yang disembunyikan Ini boleh Dicentang atau tidak Sesuai kebutuhan saja Kalau sudah Tinggal kita tambahkan Seperti ini Lalu Tunggu beberapa saat Oke Nah disini sudah ada Tampilan laporan kosongnya Nah ini adalah Tabel pertama yang akan kita gunakan Nah untuk pada pertemuan kali ini Kita akan Memasukkan kolom-kolomnya dulu ya Disini baru paket Paket soal saja Kita Dibuang ini yang record con ya Nah ini cara membuangnya tinggal dikasih tombol X saja Disini ada metrik Juga ada dimensi Nah sementara kita masukkan saja disini Tadi ada nomor ya Kita masukkan dulu nomor Oke Setelah nomor Lalu ada NIS Untuk NIS siswanya Oke Setelah NIS Lalu ada nama Oke Setelah nama Lalu ada Beberapa Paket Paket soal Yang sudah dimasukkan Ini satu paket dua ya Ini boleh Dihilangkan juga Untuk paket soalnya Atau nanti bisa ditambah Di bagian sebelah kiri Sebelah kanan Boleh ya Kita masukkan dulu Item soal Yang ditambahkannya Ini ada Naskah Lalu ada Produksi visual Oke Lalu ada Menyunting data Lalu ada Gambar dua dimensi Oke Seperti itu Lalu ada Proposal penawaran Nah Jadi Cara memasukkannya Seperti itu Kalau mau lebih besar Tinggal Di Perbesar Perkecil aja Pada bagian kolomnya Kalau mau Disesuaikan Untuk datanya Boleh digeser-geser Seperti Anda menggeser Di Google Sprintsheet Ataupun di Microsoft Excel Demikian Seperti itu Oke Nah Sampai sini Cara Memasukkan data Persiapan Untuk memulai Google Data Studio Sudah Beres Sekarang Kita Lanjut ke Video Kedua